Hai goncangannya agak lebih smooth gitu guys jadi videonya bagus gitu Halo guys what's up good morning kali ini saya mau sharing tentang alat-alat yang saya gunakan untuk membuat konten atau video di channel YouTube saya guys ini saya punya beberapa alat yang enggak terlalu banyak sih cuman alat-alat inilah yang biasa sering saya pakai ya guys dalam membuat video yuk kita lihat alatnya apa aja check it out alat-alatnya sih enggak terlalu banyak ya cuman terdiri dari tiga alat rekam dan juga 12345 punya lima alat bando guys apa aja yuk kita check it out dari alat bandunya dulu ya pertama-tama ini dulu nih nih saya punya tripod nih mereknya takara harganya murah waduh ini kemarin bikin video ya jatoh langsung kepatan nih guys padahal jatohnya enggak terlalu tinggi dari tinggin satu meter paling ini gubra patah kakinya satu tapi enggak papa ini masih dapat digunakan jadi kalau mau bikin video pakai ini ininya saya pakai karet ya pakai karet jadi tetap kuat Oke ini tripod alat bantunya yang pertama terus ini ada tongsis ya guys ini saya pakai untuk kalau bikin vlog menggunakan action cam tongsis ini ini panjangnya mungkin sekitar satu meter ini tongsisnya merek atlanta Hai Oke lanjut ini ada Gorilla pot Gorilla pot tuh Gorilla pot Oke ini Gorilla pot ini juga murah kita belinya ini pakai buat kalau apa kamera ya kamera mirrorless pakainya ini buat megangnya seperti ini guys Oke ini alat bantu yang ketiga Gorilla pot terus alat bantu yang keempat ini guys ini ada mounting buat di helm ya kalau bikin motoplok ini saya menggunakan ini taruh di helm ya di ngengengeng gitu pakai ini ini alat bantu yang keempat nah berikutnya ini guys ini saya punya gimbal ini penting banget nih buat para youtuber ini kalau beli gimbal ini worth it banget lah buat kalian suka bikin konten ngeplok ngeplok atau apa ini enak banget nah sekarang kamera yang saya gunakan cuman tiga guys pertama ini handphone ini handphonenya Oppo F1s jadi saya pakai handphone ini untuk buat konten blogging-blogging itu hampir semua video saya pakai handphone ini guys terus yang kedua saya punya action cam ini action cam juga bagusnya buat bikin video jadi dia multi fungsi sih kalau action cam ini bisa untuk motoplok bisa untuk kita plok ngeplok ngeplok juga bisa untuk kayak konten mancing bisa untuk apa di dalam air gitu underwater jadi ini mereknya Bipro Brika Bipro ini yang udah lama juga nih kameranya dulu pernah jatuh ini udah pernah diganti lensanya kalian bisa lihat tutorial video ganti lensanya oke oke ini alat rekam yang kedua terus alat rekam yang ketiga saya menggunakan kamera Canon M10 ini Canon M10 guys ini kebanyakan saya pakai untuk bikin konten apa ya tutorial atau video do it yourself gitu ini buat ngeplok ini buat ngeplok juga cocok guys soalnya dia layarnya bisa kita klip ya klip jadi kalau bikin video enak banget ini bisa lihat di sini kita seperti ini jadi cuman itu aja alat rekam yang saya gunakan kamera Canon M10 ini handphone Oppo F1s dan action cam Brica Bipro 5 Alpha Edition 2 tiga ini aja nah alat bantu tadi guys misalkan mau bikin konten menggunakan action cam kita perlu pakai ini tongsi sini kita taruh sini aja oke jadi buat ngeplok seperti ini atau kalau mau bikin motoplok kita lepas kita pasang di sini nah begini tuh tuh mantep udah pasang di helm pencet jangan lupa ya waktu itu saya pernah tuh bikin motoplok lupa nyalain ini langsung pakai aja terus kita jalan ngobrol-ngobrol gak tahunya gak kerekam jadi begini ya oke sedangkan ini GorillaPod lebih banyak saya pakai untuk kamera mirrorless nah seperti ini guys untuk GorillaPod dia pasangannya dengan kamera mirrorless ini kalian kalau mau ngeplok nah seperti ini ngeplok bisa atau bikin video konten-konten tutorial ini kalian taruh seperti ini kalian bisa lihat di sini lebih mudah ya gitu sih ya kita letakkan dulu oke terus yang ini guys ini salah satu favorit saya kenapa soalnya handphone kalian taruh saja di sini guys seperti ini terus kalian nyalakan oke ya jadi buat temen-temen kalau punya gimbal ini pokoknya enak banget lah ngeplok video kita hasilnya jadi lebih smooth gitu pergerakannya ya nggak kalau jalan kan aduh kalau kita pegangin atau pakai apa tripod atau pakai apa masih kerasa gitu shake gitu masih kerasa goyang tapi kalau pakai gimbal seperti ini dia ya goncangannya agak lebih smooth gitu guys jadi videonya bagus gitu terus enak juga ini pokoknya kalian aduh bisa gerak sendiri kalian nggak perlu capek-capek wuuu asiklah pokoknya punya punya gimbal seperti ini guys bisa merek apa aja lah terserah mending gimbal itu perlu banget worth it banget kalian nggak bakal nyesel kalau kalian punya gimbal itu bikin video kalian lebih kelihatan profesional lebih bagus terus penonton juga lebih enak ngeliatnya gitu guys oke terima kasih buat temen-temen semua demikian sharing tentang alat-alat yang saya gunakan untuk bikin konten atau video di youtube buat temen-temen yang baru bergabung jangan lupa di klik tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis jangan lupa di like di komen di share oke nantikan video-video saya selanjutnya guys terimakasih banyak atas support nya bye bye